Wah kacau banget nih, disaat Novia memikirkan honeymoon Jeffrey dan dia, Jeffrey malah kepikiran sama Olivia, mantan terindahnya. Selamat datang di Youtube channel Sinopsis Sinetron, kali ini kita akan mengulas Sinetron Takdir Cinta yang kupilih episode hari ini, Jumat 14 April 2023. Di episode kali ini kita melihat Novia yang sedang melamun sebelum dia tidur dan dia langsung kepikiran di mana dia mau honeymoon sama Jeffrey. Wah emang luar biasa banget ya, saking antusiasnya Novia ingin menikah secepatnya dengan lelaki yang dia cintai, Novia sampai kepikiran jauh banget nih untuk honeymoon, padahal dia baru bertundangan dan belum menikah. Dan sekarang Novia malah jauh kepikiran ke depan dan ingin berpikir untuk honeymoon di mana. Di saat Novia memikirkan honeymoon di mana, Jeffrey malah kepikiran sama Olivia, mantan terindah Jeffrey. Jeffrey disini mengatakan di saat dia sudah bertundangan sama Novia, dia malah bertemu kembali dengan Olivia. Nah berarti Olivia ini adalah wanita terindah juga nih yang pernah hinggap di hidupnya Jeffrey. Apakah nanti Jeffrey akan tergoda lagi nih sama Olivia dan akan meninggalkan Novia? Wah kalau iya sih Jeffrey keterlaluan banget nih guys. Di sisi lain, kita melihat Hakim yang meminta untuk bertemu dengan Tami. Hakim mengatakan kepada Tami kalau mereka sekarang sudah sama-sama single. Dan mereka juga saling mencintai. Jadi Hakim meminta kepada Tami untuk bisa fokus pada tujuan hidup mereka berdua. Yaitu ingin menjalani bahtera rumah tangga berdua. Jadi Hakim meminta Tami untuk bisa berjuang bersama, memperjuangkan cinta mereka berdua. Agar Tami juga bisa diberikan restu oleh Mama Indri. Dan nanti Hakim juga bisa membahagiakan Tami ke depannya. Nah di episode kali ini, Mama Astrid akhirnya ngomong lagi nih sama Pak Arjuna. Dia meminta Pak Arjuna untuk mempertimbangkan kembali semua rencananya. Karena kasian banget nih Jeffrey yang tersiksa karena keinginan dari Pak Arjuna yang harus dia jalani. Dan sekarang Jeffrey benar-benar gak bisa tenang hidupnya karena dia harus bohong pada orang yang dia sayangi yaitu Novia. Tapi Pak Arjuna mengatakan kepada Bu Astrid kalau Jeffrey jujur atas apa yang terjadi pada 19 tahun yang lalu. Tidak hanya Jeffrey nih yang masuk penjara. Arjuna pun juga akan dipenjara. Dan hidup keluarga Wardana akan hancur sehancur-hancurnya. Jadi mau tidak mau, semua itu harus Jeffrey lakukan sesuai dengan rencana Pak Arjuna. Udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron Takdir Cinta yang kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.